Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini Di video kali ini, saya akan membahas sebuah modifikasi dari Yamaha All New N-Max Jadi modifikasi motor ini sudah benar-benar ganteng, pop banget Nah, seperti ini tampilan motornya Dan di video kali ini kita akan kulit lebih dalam modifikasinya seperti apa Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal 8000 Dan aktifkan lonceng notifikasinya Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama Selamat menonton Selamat datang di channel Dekal 8000 Di video kali ini kita akan membahas modifikasi Yamaha All New N-Max Atau Yamaha All New N-Max 2020 Sekarang sudah tahun 2021 Tapi, kenapa pakai nama 2020 Ya, karena All New N-Max ini launching di tahun 2020 Jadi, nama tidak resminya adalah All New N-Max 2020 Kalau kalian-kalau lihat di depan Saya sudah kelilingi motornya, sudah setengah saya kelilingi, 3 perempat Mungkin kalian lihat Wah, motor ini Sadis, anjay Itu apalah semua ya Karena saya melihat pertama kali motor ini pun seperti itu Ada beberapa part Bukan beberapa sih Ada 1-2 part yang memang saya juga Masih belum tahu Ya, itu mereknya apa Terus Itu ori apa enggak Kayak gitu ya Ya, karena seperti biasa Video modifikasi saya ini Enggak ketemu dengan Orang yang punya Jadi, saya Nemu aja nih motor ini Ya kan Terus Yaudah, saya bikinin videonya Motor ini sepertinya Dibuat di Lancar Jaya Motor Ya, karena banyak banget Stiker Lancar Jaya Motor ada di sini Ya, ada di depan sana Terus nanti di bagian belakang juga ada Oke, seperti biasa Kita lihat aja langsung Modifikasinya Seperti biasa Dari bawah dulu Yuk, ini dia Sektor kaki-kaki Kita mulai dari mana Dari ban dulu ya Jadi, ban ini menggunakan Pirelli Angel Scooter Pirelli Angel Scooter ya Ukurannya adalah 120x70 ring 14 Untuk depan Velaknya Palang 6 Ini Produk dari RCB Susah sih, lihat yang bagian depannya Kenapa susah beli? Kan bisa dilihat gampang aja Enggak bisa susah bro Ini karena depannya sudah menggunakan Double Double disc brake ya Sebelah kanan Nih, juga sebelah kirinya juga ya Jadi Sadis banget nih motifnya Saya bilang, sadis banget Untuk disc brake depan Ini yang gede banget ini ya Mungkin sekitar 320 mili nih ya Disc brake-nya ini Kepunyaan dari Brembo Racing Dari mana tau beli? Ini dia Nah, itu dia ya Terus Disini juga ada Adapternya ya Dibikin dari aluminium Untuk Megang ke Velak RCB-nya Terus Di bagian Subbacker upside down Ini yang saya bilang tadi Saya berusaha mencari mereknya Apa Saya nggak nemu Ya Nggak nemu Satu-satunya yang pertunjuk Cuma Olinz di sini Kalau saya bilang Olinz ini Fake KW Kayaknya Nggak juga Bisa jadi ini Olinz asli Cuma saya nggak tau Ya Kalau ada yang ngerti Tolong dong tulis di kolom komentar Ya Ini sticker-nya bukan sticker biasa Ini keras banget ya sticker-nya Terus yang kedua Tidak semua Suspensi upside down Ada tulisan ini Untuk Nyetel kekerasan bautnya Disini tulisannya 19 Nm Torsi untuk ngencangkan baut yang ini Nggak semuanya punya soalnya Jadi ada kemungkinan ini adalah Olinz asli Saya nggak tau Tolong kasih komentar ya Di kolom komentar Terus dari ini juga Apa namanya Dari si pegangan Kalipernya juga Sudah menggunakan yang monoblock Sudah menggunakan monoblock Kanan dan kirinya Dipadakan dengan selang rem Hell Ya Monoblock kiri-kanan Plus pegangannya memang Bukan ini ya Bukan adapter Tapi memang Jadi satu sama suspensinya Makanya saya bilang Ini kemungkinannya adalah Sobeker asli Upside down Olinz Kita lihat yang sisi sebelah sini Nah Seperti ini Ya Terus lain itu juga Kenapa securiga ini asli Letak sensornya ini Ini kayaknya Udah patent banget Di sana letaknya ya Tuh dia Terus bedanya Kaliper yang sebelah kiri Sama yang kanan Cuma di sini Di selang rem ini Ini kenapa ada dua Jadi dari Master rem di atas sana Ya dari tuasnya itu Turun satu Lalu yang satu lagi Berfungsi untuk Membagi minyak rem Ke sebelah sana Ke kaliper sebelah sananya Gitu ya Oke Sekarang kita naik Ke bagian sparkboard Sparkboardnya Nggak menggunakan karbon Tapi dia Catnya Tapi catnya Kita lihat lagi ya Ini catnya bunglon Banyak banget Ada warnanya Ntar kita lihat Terus ada Bout probolt Di sini Sip Kita naik Sedikit Lembusin ya Ini sudah diganti Ya Kepunyaan apa Saya nggak tahu Tapi kita lihat aja ntar Ya Terus untuk headlamp Headlamp juga sudah di custom Headlampnya Ini nyalanya keren banget Ntar kita lihat juga sekalian ya Sudah di custom Terus di bagian dagu sini Sudah di karbon Sudah di karbon Oh iya disini ketinggalan Cover spion juga ini Eh cover spion Cover scene juga sudah di karbon Ya Keren banget Terus di bagian windshield Di bagian dalamnya windshield itu Itu sudah di karbon juga Windshieldnya mana Nah windshieldnya Karena ini lagi habis di detailing ya Jaran car atau detailing Jadinya Ini dicopot dulu Biar bisa Maksimal bersih Bagian sini ya Ini dia Untuk warnanya Kawan-kawan bisa lihat Ada hijau Kuning Emas Merah Diru Ini dia Banyak banget warnanya Jadi misalnya Kalau ada bunglon gini Harganya mahal Berapa beli biaya yang ngecatnya Pastinya saya nggak tahu Tapi biasanya kisaran Antara 3 sampai 3,5 juta Mungkin bisa tembus Sampai 4 juta Warna bunglonnya Nggak hanya di body Tapi juga sampai di Sini Sampai di cover speedonya nih Ini semua bunglon semua nih Terus di bagian speedometernya Dilapisi sama Itu ya Apa namanya Sama sticker hitam ya Bukan sticker hitam sih namanya Iya itulah pokoknya Dilindungi sama sticker Biar nggak langsung Kena Speedometernya Yuk sekarang kita Bergeser sedikit Ke bagian Cockpitnya Ini kawan-kawan lihat dulu Sekilas Iya udah ya Kita langsung lihat Di RCC Speon Dia sudah menggunakan Porder oleh Scarlett Bar and mirror ya Terus dari Gripnya Menggunakan Puig Terus habis itu Dari Holdernya Holder kiri Sama kanan Yang kanan Pakai Lexi Ya Yang kiri Ini masih standar Sosiasi standar Iya Ya Kalau salah Maafkan Tunggu di kolom komentar ya Terus Dari sisi Ini Master rem RCS 14 Di sisi kiri Lalu Sebelah kanan Corsa Corta Seperti biasa Ya Sebelah kanan Terus tabung remnya Dari Lighttech Lalu adaptornya Sini dari KTC Terus Yang beda juga Disini adalah Dari Stangnya Pakai stang jepit Disini ya Stang jepit Produk dari Black Diamond Terus Disini juga ada Gas Fontan Dari Dari Domino Seperti ini Tampilannya Terus Terus Cover si kunci kontak Disini juga Dicat juga Disini Menggunakan warna bunglon Terus Sisi Kanan Dan sisi kiri Ini di karbon Di lapis karbon Turun terus Sampai kesini Ini di karbon Sampai sini di karbon Lalu Ini Tadi yang dari Cover scene ini Di karbon Sampai kesini Ini di karbon Lalu First step Menggunakan Black Diamond Ini karbon Semua kesini Ini belakang juga Karbon semua Dari Filter CVT Karbon Terus disini juga Karbon Terus dari Pegangan Ini juga Karbon juga Terus Sampai ke Sparkboard belakang Juga karbon Ntar Terlalu banyak Karbonnya ya Oke Sekarang kita lihat Dari sisi jognya Jognya juga Sudah di custom Pake MBTEC Ini disini Biasanya logo MBTEC Motifnya Seperti ini Ya Disini ada Kayaknya motif Karbon juga disini Kelihatan gak ya Nah ini motif karbon Terus yang disini Motifnya yang biasa Seperti ini Disini ada semacam Kayak Sandaran untuk menopang Itu ya Jadi biar duduknya Perasa lebih Nyaman Terus Dari sisi Standar samping Dan juga standar tengah Sudah di chrome Lalu disini banyak banget Ada board pro bolt Yang gak kelihatan Saya gak lihat disini Tapi yang kelihatan aja ini Terus Suspensi belakang Menggunakan Olin Ori Terus Velgnya dari RCB Ini tampilannya Kayak gini Terus ini juga board Banyak banget Board pro bolt Terus belakang Menggunakan Ban trailer engine scoot juga Ini ukuran 140x70 Ring 14 Lemuh belakang Sudah di custom Lemuh belakangnya Seperti ini Terus Pagbornya masih utuh Tidak dipotong Jadi masih panjang Jadi aman ya Dari cepatan air Cuma yang belakang yang kena sekarang Pengendara di belakang Terus untuk arm belakang Sudah di chrome Nah yang belakang juga Gak main-main cuy Ini di belakang juga Menggunakan Brembo monoblock Dengan selang rem Hell Terus part ininya Apa namanya Bautnya juga Banyak banget disini ada Board pro bolt Canalport arrow Ada disini Tanpa DB killer ya Ini suaranya enak banget Empuk banget Terus Dari sini Cover dari radiator Pake apa nih Pake besi kayaknya Pake besi Terus tutup oli Udah ganti pro bolt Banyak banget Pro boltnya disini Oke Itu semua Sekarang kita coba Hidupin dulu Kita denger Kayak apa sih bunyinya Sama kita lihat Lampu-lampunya Oke Ini dia bunyinya Enak kan Empuk banget Beli gas bang Beli Gak berani Kenapa gak berani Kenapa bro Ini kalau saya gas Bisa loncat Ternyata Bahaya ya Ini dia Oke ini bunyinya Terus sekarang kita lihat Lampunya Seperti apa Kita mulai dari headlamp ya Ini dia Oh ada Aksen-aksen merahnya ya Terus ininya ini Ganteng banget ya Ya kan Terus dari lampu sennya Putih kuning putih Kuning putih Kuning gitu ya Keren Untuk lampu belakangnya Ini dia tampilannya Oke Ini mirip kayak X-Max gitu ya Terus ini ada disini Keren Keren Mantap 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 Nah Kalau ada yang nanya Beli Gimana sih rasanya Pakai Seberakang Ohlins Sama yang depan Upside downnya Anggap saja nih Meraknya Ohlins ya Saya gak dapat riding Di jalan raya Cuman tadi saya dapat coba aja Di seputaran parkir sini Menurut saya Upside down di depan ini Termasuk keras Ya Untuk Yamaha N-Max ini Termasuk keras Terus untuk yang belakang Cenderung lebih lembut Dibandingkan yang depan Cuman kalau saya bandingin lagi Dengan yang stock standar Ya jelas Stock standar itu adalah Stock yang paling enak Paling bagus lah intinya ya Cuman kalau dari sisi tampilan Terus dari sisi kualitas Riding segala macam Percayalah Stock Aftermarket Itu jauh Lebih bagus Di luar itu lebih keras Atau enggak Tapi keras apa enggak Kan masih bisa di style ya Itu dia Oke saya rasa Demikian saja dulu Video review modifikasi Dari Yamaha All new N-Max Tahun 2020 Ya Terima kasih sudah menonton Video review ini Kita ketemu lagi nanti Di video yang datang Terima kasih Have a nice day Bye-bye Terima kasih sudah menonton Bye-bye Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton